Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi jaringan lemot di hp infinicode 9 play atau hp infinic yang lainnya tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya bagi kamu yang baru berkabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia cara mengatasi jaringan lemot di hp infinic ya guys bagi sahabat untuk cara mengatasi hp infinic jaringannya lemot untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian disini kita masuk lagi ke pengaturan kartu ganda dan jaringan seluler baik sahabat jika sudah masuk ke kartu ganda dan jaringan seluler kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke menu kartu 1 ya guys ya kemudian jika sudah masuk disini kita masuk lagi ke menu nama titik akses guys nah jika sudah kemudian kita disini tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas kemudian kita pilih saja menu disini setel ulang ke default kita tekan kemudian kita tunggu loadingnya jika sudah selesai kita pilih disini yaitu internet ya guys ya kita pilih apn disini yang internet ini ya guys ya kemudian kita tekan kembali kemudian disini untuk jenis jaringannya kita pilih yang otomatis aja ya guys ya jenis jaringan yang dipilih disini otomatis aja guys nah sahabat jika sudah disetting seperti ini maka seru otomatis hp infinic kamu atau jaringan di hp infinic kamu tidak akan lemot lagi dan terasa lag lag lagi guys nah sahabat caranya cukup mudah sekalikan untuk cara mengatasi jaringan hp infinic yang lemot nah bagi sahabat yang berbeda buku di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya terima kasih sudah menonton video ini